Intro Kepribadian Junho 2PM berubah saat bareng Yuna SNSD di Kingdeland Junho 2PM belum lama ini menjalani wawancara ASMR sembari membuat S-Bingsu Salah satu yang dibahas aktor kelahiran tahun 1990 itu adalah tentang actingnya dalam drama Netflix dan JTBC Kingdeland Junho ditanyai hal yang diperhatikannya ketika syuting Kingdeland Aku akan mengatakan kalau aku fokus pada perubahan emosi karakter Ketika aku bertemu karakter untuk pertama kalinya, aku pikir dia akan menjadi orang yang tidak menunjukkan emosi Ujarnya Namun karakter yang dimainkan oleh Junho mengalami perubahan kepribadian saat bertemu dengan karakter yang diperankan oleh Yuna SNSD Aku berharap dia akan terlihat seperti laki-laki tanpa emosi Aku ingin orang-orang berpikir seperti itu Tapi ketika dia bertemu dengan karakter sarang, dia menjadi bersemangat dan kemudian dia sangat mencintainya Itulah yang aku tuju, pada awalnya aku mencoba untuk memainkan karakter yang sangat kaku dan dingin seperti es Ujarnya Junho ingin menggambarkan karakternya sedingin es Jadi aku mencoba untuk memainkan karakter yang menahan emosi Ketika kalian melihat perubahan emosinya melalui episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke episode 16 Kalian akan menemukan dia akhirnya tersenyum saat bertemu sarang dan mendapatkan kembali cinta yang dia lupakan Ungkap Junho Junho membocorkan bahwa kepribadian karakternya yang sebelumnya dingin telah berubah sepenuhnya Ya jadi kalian akan bisa menyaksikan bagaimana dia mengubah ekspresi dirinya dan semuanya Tutup Junho sembari fokus melanjutkan membuat es bingsu Di sisi lain, King The Land bercerita tentang pewaris hebol bernama Gowon Yang diperankan oleh Junho yang tidak tahan dengan senyum palsu Dia bertemu dengan John Sarang yang diperankan oleh Yuna Yang selalu dilengkapi dengan senyum cerah karena tuntutan pekerjaannya Sementara itu, King The Land juga mengacu pada loji bisnis VVIP Yang merupakan tempat impian bagi para pelaku bisnis perhotelan Drama ini dijadwalkan akan tayang di slot Sabtu Minggu Malam mulai 17 Juni mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!